Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Bagaimana itu bisa terjadi, dia dengan hati-hati membuka salah satu botol giyok, dan tiba-tiba aroma pil yang kuat memenuhi botol giyok Kesadaran ilahinya menyapu ke dalam botol batu giyok, dan dia melihat lima pil Dewa Surgawi bertahan di sekitar pola pil, dan ternyata itu adalah lima pil berkualitas tinggi Pil Dewa Surgawi, ya Tuhan, apakah aku terpesona oleh dirimu sendiri? Kata Dewa tidur mengabaikan Qin Chen, dan mencubit dirinya sendiri dengan keras, hanya untuk menyadari bahwa itu sama sekali bukan ilusi, itu ternyata adalah nyata Dan itu juga lima butir Dao Shen dan Surgawi kelas atas Tunggu, apa yang ada di botol batu giyok lainnya? Kata Dewa mimpi tidur tanpa sadar membuka botol batu giyok lainnya, dan tiba-tiba aroma kuat lainnya naik ke langit, dan bahkan serangkaian Dewa luar angkasa terbentuk di depan matanya Kekuatan para Dewa ini bahkan menghubungkannya sebagai mendiang Saint Master yang menguasai aturan ruang Semua terasa mendalam, pil kelas khusus Dao Ilahi Surgawi Kata Ferry Sleeping hampir bersumpah saat ini, apa yang dia lihat Pil Surgawi Dao Ilahi yang luar biasa, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan nafas Pil Surgawi Dao Ilahi kelas 1 sudah sangat mengejutkan, tetapi siapa yang tahu bahwa ada juga pil Surgawi Dao Ilahi kelas khusus Sage Chen Xing pil, tidak, Master Chen Xing, eh, Brother Chen, terima kasih banyak, terima kasih banyak Kata Dewa mimpi tidur sedikit tidak stabil Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan botol batu giyok, menuangkan tiga pil Dewa Surgawi berkualitas tinggi, dan menyerahkannya kepada Qin Chen Sambil berkata, Tuan Chen Xing, saya mengerti aturannya Jika pemurnian berhasil, Anda dan saya akan membagi setengah pil Berikut adalah tiga pil kelas atas, Anda ambil dulu Ada pun pil kelas khusus ini, ini agak penting bagi saya Kata Sleeping Dream Fairy tampak malu Ambil semua ini, saya sudah mengambil setengah bagian saya Kenam pil ini untukmu, kata Qin Chen Sebelum kata-kata itu selesai, Dewa tidur tertegun lagi Maksud Anda, Dewa mimpi tidur membuka mulutnya Matanya membulat, dan masih ada tampilan mata mengantuk sebelumnya Penampilan ini tidak berbeda dengan orang idiot Setelah sekian lama, dia pulih dari keterkejutannya dan benar-benar memahami situasinya Berarti bahwa apa yang disempurnakan Qin Chen bukan hanya enam pil di tangannya Tetapi dua belas pil yang sempurna Memikirkan hal ini, Sleeping Dream Fairy tidak bisa menahan nafas lagi Jika bukan karena pil surgawi dao ilahi di depannya dengan aroma pil yang baru saja disempurnakan Dia bahkan akan berpikir bahwa Qin Chen telah memberikannya pil yang dia peroleh dari tempat lain Saudara Chen, sayangnya, saya tidak tahu harus berkata apa Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku Kata Immortal Sleeping Meng benar-benar mengagumi Qin Chen Bukan hanya karena Qin Chen memurnikan pil surgawi dao divine untuknya Tetapi karena kemurahan hati semacam ini membuat Sleeping Dream abadi penuh emosi Wakil Tuan Kota, sama-sama Saya seorang alkemis, jadi saya secara alami ingin mempertahankan prinsip-prinsip alkemis Kata Qin Chen sambil tersenyum Dia tidak berpikir apa-apa Dia pantas mendapatkan setengah dari pil itu Seolah-olah dia telah mengambil apa yang dia butuhkan Dia tidak membayar apapun Dan dia mendapat 6 pil sistem surgawi dao ilahi Yang sudah merupakan keuntungan besar Wakil Tuan Kota apa? Di depan saudara Chen, saya bukan wakil Tuan Kota Mulai sekarang saudara Chen akan memanggilku beroda tidur Kalau tidak aku akan marah Kata Immortal Sleeping Meng berkata dengan marah Baiklah, broda tidur, mulai sekarang kamu bisa memanggilku broda Chen Jawab Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya Dia juga sopan Dari sini terlihat bahwa dewa tidur ini benar-benar turus Dewa Sleeping Meng tersenyum dan mengangkat tangannya Sepotong biji yang memancarkan cahaya sangat biru muncul di tangannya Qin Chen terkejut saat melihat biji itu Dia bukan orang tanpa pengetahuan Biji itu disebut Skyfire Marrow Rock Seperti namanya, itu adalah salah satu bahan paling langka untuk promosi Skyfire Bahan-bahan ini dapat membuat api surgawi dari tingkat guru suci Tanpa syarat meningkat satu tingkat Dan itu hampir merupakan salah satu harta yang diimpikan oleh semua refiner Benda ini tidak diragukan lagi merupakan harta paling langka bagi seorang penyuling seperti Qin Chen Qin Chen tidak tahu apa yang dimaksud dewa tidur Meng dengan mengambil bahan langka tersebut Meskipun dia terkejut, dia tidak berbicara Dewa mimpi tidur tersenyum dan berkata Kalau begitu, terimalah ini, saudara Chen, berapa usia batu ini Qin Chen menganggup dan berkata Jika saya tidak salah, ini seharusnya batu sum-sum langit yang sangat berharga Itu terbentuk dengan memadatkan api sum-sum inti bumi setelah bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak Dan menyatu selama bertahun-tahun Sulit untuk melihatnya bagi orang biasa Lalu dewa tidur Meng berkata dengan kagum Saudaraku memang memiliki penglihatan yang bagus Ini memang batu sum-sum api langit, yang saya peroleh secara tidak sengaja Hal ini tidak terlalu berguna bagi saya, tetapi sangat berharga Aku tidak pernah rela menjualnya, dan aku akan memberikan ini padamu hari ini Setelah berbicara, Immortal Sleeping Dream melemparkan Skyfire Marrow Rock di tangannya ke Qin Chen Broda tidur Meng, kamu terlalu Kata Qin Chen mengambil batu sum-sum api langit, dan makna yang menghamuskan menembus Qin Chen segera tahu bahwa ini bukan batu sum-sum api langit biasa, itu adalah api langit berkualitas tinggi Broda Chen, jangan katakan apapun Aku tahu peraturanmu, menyempurnakan sepancipil membutuhkan setidaknya dua bahan, atau satu bahan ditambah harta fena suci pada tingkat yang sama Saya hanya memberi Anda satu materi sebelumnya Batu sum-sum api langit ini dapat dianggap sebagai tambahan untuk biaya pemurnian Anda, dan itu tidak dapat membuat Anda melanggar peraturan Kata Dewa Sleeping Dream dengan berani Qin Chen sedikit tergerak di hatinya Dia memang memiliki aturan seperti itu di Tianwu dan punya, tetapi itu adalah pil biasa Tetapi pil surgawi dao ilahi ini berbeda, dan buah asal dao surgawi sangat langka Umumnya, pemurnian pil ini harus dinegosiasikan Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa benar-benar harus dibagi dua Saudara Sleeping Dream, terima kasih Benda ini memang yang aku butuhkan, maka aku tidak akan menolak Kata Qin Chen menyingkirkan batu sum-sum api itu Haha, sama-sama, baiklah Saudara Chen, apakah kamu akan pergi keluar? Tanya Dewa Sleeping Dream Qin Chen menganggup dan berkata Jika Brother Sleeping Ming tidak ada lagi yang harus dilakukan Maka saya akan pergi Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahanmu Jika Anda kembali ke kota Dongguang, datanglah kepada saya Aku tidak ada di rumah tuan kota Ini adalah slip giok pesan saya Kamu hanya perlu mengirimiku pesan Kata Dewa Mimpi Tidur mengeluarkan slip batu giok untuk komunikasi Dan kemudian berkata lagi Momo-momong, aku bisa menjadi pelayan penjaga wudan puh saudara kin Hati Qin Chen tiba-tiba sangat bersemangat Dewa Mimpi Tidur, sebagai wakil penguasa kota Dia benar-benar ingin melayani sebagai penjaga tamu Jadi tidak ada seorang pun di kota Dongguang yang akan berani macam-macam dengannya Kata-kata Immortal Sleeping Ming membuat Qin Chen sangat berterima kasih Dan pada saat yang sama dia tahu bahwa Immortal Sleeping Ming benar-benar tulus padanya Jika tidak, dia tidak akan mengangkat masalah ini Oke, jangan katakan apapun lagi Saudaraku, ayo silahkan Kata Dewa Tidur, Qin Chen mengangguk Dan tiba-tiba mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada Dewa Sleeping Ming Lalu berkata, Saudara Tidur, saya mengagumi kejujuran Anda Merupakan kehormatan Chen Xing untuk dapat berteman dengan orang seperti Saudara Tidur Tetapi saya memiliki sesuatu untuk ditinggalkan Sebotol obat ini akan diberikan kepada Broda Tidur Itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan antara kamu dan aku Kata Qin Chen sambil melemparkan sebotol pil Meskipun Dewa Tidur terdiam di dalam hatinya Dia mengambil itu tanpa memperhatikannya Qin Chen menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap Melihat sosok Qin Chen menghilang Sleeping mengsian menggelengkan kepalanya Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Qin Chen telah memberikan sebotol ramuan sebelum dia pergi Dan segera dia membuka botol itu Ini sebenarnya adalah pil dengan pola pil yang kuat Dan begitu muncul, itu memancarkan kekuatan hukum yang luar biasa Ketika pil ini muncul di tangan Dewa Tidur, dia bahkan terpana Pil Dewa Jalan Surgawi Gumam Sleeping Dream Fairy menghirup udara dan terkejut secara diam-diam Dia telah mendapat pil dao surgawi dari aturan luar angkasa Dan ini adalah pil surgawi dao divine dari buah asal Broda Cheng Ching benar-benar membuat masalah besar Gumam Immortal Sleeping Meng tersenyum masam Baiklah, aku pasti akan mengurus Tian Wu dan pu Broda Chen mulai sekarang Kata Dewa Mimpi Tidur menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata Lalu berbalik dan pergi dari sini dengan cepat Ingin kembali mundur dan memperbaiki rantai Di lain sisi, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sleeping Dream Immortal Kin Chen dengan cepat menghilang ke Laut Void Dia mengendarai harta suci terbang dan membiarkan Xing Tianya mengendalikan kapal terbang Setelah beberapa hari, dia menemukan bahwa dia telah memasuki kehampaan Lalu berhenti di kedalaman Laut Void Tempat ini bagus Bisik Kin Chen keluar dari Lempeng Giyok Semesta Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa daerah sekitarnya tandus Dalam beberapa hari terakhir Kin Chen juga telah mundur dan menyadari bahwa kondisi seluruh tubuhnya Telah disesuaikan ke titik yang sangat sempurna Terobos saja di sini Huo Lao, Guru Suci Arai Hantu, Raja Pedang Mulzi Feng, Xing Tianya, dan Kiansu Ayo keluarlah Kata Kin Chen melambaikan tangannya Kiansu dan yang lainnya muncul satu demi satu Dia berkata Ini adalah pil ilahi dao surgawi dari sistem asal Satu masing-masing untuk kalian berlima Kata Kin Chen membagikan lima pil surgawi dao divine Dia hanya memiliki sepuluh Tetapi sekarang dia telah mengirim enam Dan dia hanya memiliki empat yang tersisa Namun, empat pil surgawi dao divine sudah cukup Ada pun klon Kin Mo dan yang lainnya Mereka harus menunggu untuk memasuki kedalaman laut Voit Tide Menemukan pintu masuk ke sarang ras iblis Dengan bakat Kin Mo Begitu mereka menembus alam Guru Suci Terobosan alam berikutnya akan sangat cepat Di lautan Voit Tide Ada gelombang hampa di mana-mana Dan ada pecahan benua dan reruntuhan yang mengambang Yang merupakan puing-puing yang tersisa setelah kehancuran surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!